Bisakah penyakitku ini disembuhkan? Apa gerangan dosa yang ku perbuat hingga tubuhku menjadi begini? Kenapa aku seperti ini? Teman dan tetanggaku malah menduga aku kena hukuman gaib. Itu kalau gak salah saya dipegang sama nenek-nenek. Itu saya berada pada angsa. Ya karena kita udah tahu, mengasal dari empang, ya udah. Ya mungkin kita entah ada salah, mungkin ada rombongan dia, lagi rongkrong kita tabrak aja, kan kita gak tahu namanya makhluk halus. Kalau udah pikiran saya sih, mungkin ya coba. Cobaan bagi saya, karena hari Jumat itu mancing. Kalau orang sholat, mancing. Itulah. Cobaan. Ya, mungkin itulah alasan yang tepat untuk penyakit anehku ini. Aku akui, aku memang bandel dan tak mengindahkan larangan dan omongan orang lain. Nasi sudah menjadi bubur. Toh, badanku sudah begini. Habis mau dibilang apa lagi ya, emang duduk begini ya, ya udah lah kita pasrahin aja ya, emang kuasa aja gitu. Berita mengenai mahroja manusia bersisik mulai tersebar kemana-mana. Berita yang membuat harga diriku tercoreng. Sekarang saya yang merasa kecewa ini dari koran. Itu saya dibilang bersisik. Itu yang saya merasa kecewa. Sisik. Siapa bilang ini sisik? Menurutku, ini hanya penyakit kulit. Aku tersinggung. Apalagi gosip tak sedap lainnya mulai sering terdengar. Ya ada sih omongan yang gak enak. Dibilang makan di tampa, mandi di berendam di kolam. Udah itu enggak, semuanya juga. Udah kita gak merasa makan di tampa. Kita makan di piring biasa, seperti manusia yang naik. Ya itu omongan orang aja, mandi di kolam, berendam di kolam. Ya, katanya kalau gak berendam di kolam, katanya gak bisa tidur. Ah, terus terang, semua berita itu membuatku kecewa. Saat sebuah koran harian membuat beritaku, seorang paranormal datang dan mengobatiku di tengah kelamnya malam. Ya di paranormal, ya di periksa ya cuma begitu aja. Jadi kita juga gak tahu lagi penyakitnya apa-apa, gak tahu. Cuma hanya dipegang, dikasih air, udah pulang. Jadi kita gak tahu penyakitnya dari mana, gak tahu. Walaupun ia hanya memberiku sebotol air putih biasa, tapi aku cukup bersyukur karenanya. Ya setidaknya ada orang yang peduli akan penderitaanku. Sama mandi air kembang, kelapa hijau, begitu-begitu aja udah ubat. Ya hasilnya ya masih begini juga. Setelah beberapa lama, sisiku tak kunjung hilang. Aku bingung. Pisahkah penyakitku ini disembuhkan? Apa gerangan dosa yang kuperbuat hingga tubuhku menjadi begini? Makanya dulunya saya gak pernah sholat ya. Alhamdulillah sekarang ini saya sholat. Ya setiap orang yang megang saya itu semua nyungkulnya sholat. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, aku seolah diingatkan akan keberadaan Tuhan.